Ke depan aja, ke depan, ke depan. Komisi Hak Asasi Manusia mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat 27 Januari 2015. Pagi harinya, Komnas HAM juga sudah bertemu dengan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto. Komisioner Komnas HAM Nurkolis mengatakan tujuan mereka datang adalah menggali informasi dari KPK terkait konflik dengan Polri. Nah, saya kira rekomendasi mungkin sudah banyak keluar, tetapi kan belum mampu menyelesaikan. Komnas HAM dalam perspektif Hak Asasi Manusia ingin membantu mencari jalan keluar bagaimana menyelesaikan masalah yang seperti ini dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Namun, Komnas HAM membantah pembentukan tim penyelidikan dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ini sebagai upaya perlawanan terhadap Polri. Saya kira kalau soal Komnas HAM kan bekerja berdasarkan mandat kewenangan tugas kokoh fungsi sesuai Undang-Undang 39 tahun 1999. Jadi tentu tidak ada perlawanan, saya kira akan ada kerjasama dan kooperasi dari berbagai pihak yang terkait. Komnas HAM selanjutnya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian guna menggali informasi lebih lengkap.